Saya pertama yang administrasi, saya pertama takjub juga. Guruntalo ternyata indah, kotanya indah. Dengan bukit-bukit bergurungan, dan juga ternyata dengan masih menghargai adat, saya rasa ini satu hal kekayaan Guruntalo, lokalitasnya terasa sekali. Dan ini saya rasa bisa menjadi, kita kembangkan jadi objek tulis yang menarik. Kami seraku pemangku adat, atau dalam hal ini ulipu loh lontalo atau bulan TAPA, menyelenggarakan prosesi adat Mopo Tilo Loh kepada Deputi Guban Nurung di Bank Divisi, di rumah adat kubiala, Kecamatan TAPA. Agenda kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan reses Wakil Ketua DPR Ramad Gobel di daerah pemilihannya Guruntalo terasa spesial. Pada agenda reses kali ini, Ramad Gobel mengajak Deputi Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, berkunjung ke Guruntalo. Setibanya di kediaman Ramad Gobel di kawasan rumah adat Gobel TAPA, Bune Bolangong, Deputi Senior Bank Indonesia yang juga adalah kawan Ramad Gobel semasa bersekolah di SMA 3 Jakarta itu, disambut dengan prosesi adat Guruntalo, Mopo Tilo Loh. Prosesi adat yang didedikasikan Ramad Gobel sebagai bentuk penghormatan kepada Bank Indonesia, yang telah penuh antusias, menyahuti aspirasi para pelaku UKM di Guruntalo. Ramad Gobel sengaja mengajak Deputi Senior Bank Indonesia pada agenda resesnya kali ini, tidak lain untuk melihat potensi pengambangan ekonomi Guruntalo, sekaligus meminta dukungan kepada Bank Indonesia untuk merealisasikan aspirasi para pelaku usaha kecil menengah di Guruntalo yang telah disampaikan kepada Ramad Gobel. Hubungan kemitraan antara Bank Indonesia dengan Ramad Gobel selaku anggota Komisi 11 TPR berjalan dengan harmonis. Bank Indonesia sendiri telah memberikan kepercayaan, sekaligus dukungan bagi terwujudnya pemenuhan aspirasi para pelaku usaha kecil menengah yang disuarakan melalui Ramad Gobel. Tahun ini, Bank Indonesia bersama Ramad Gobel menggelar festival produk halal milenial Guruntalo di Bonebolango, serta program pemberian bantuan keuangan bernilai 15 hingga 30 juta rupiah kepada anggota kelompok pelaku UKM di Provinsi Guruntalo. Selain itu, Bank Indonesia juga telah merealisasikan aspirasi pembangunan infrastruktur penunjang bagi pengembangan para wisata di Kabupaten Pohuato. Bajinya cantik sekali memang gini, keren. Kesannya dengan pakaian Guruntalo gimana? Apa ya, anggun, kelihatan berkelas dan apa lagi coba kan? Mewah. 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 Mewah.